Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-tuan yang amat dihormati. Pada tarik 31 Ogos 2024, satu tarik yang bersejarah, yang saya boleh katakan satu tarik untuk kemenangan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bahkan sehingga tarik yang bersejarah ini, Anwar Ibrahim masih belum ditumbangkan walaupun banyak gesaan daripada musuh politik Anwar Ibrahim untuk beliau letak jawatan, untuk beliau dipecat. Pada akhirnya, yang berlaku pada 31 Ogos 2024, dedikasi khas buat Anwar, tarian cuci rasuah, guna penyapu gempak habis. Peserta persembahan, hari merdeka hari ini, mencuri tumpuan ramai. Apabila menggunakan props berupa peralatan pembersihan seperti penyapu dan tong sampah sebagai simbolik mencuci rasuah. Penggunaan penyapu itu sendiri sudah menyampaikan mesej perangi rasuah yang selama ini menjadi perjuangan Perdana Menteri. Difahamkan, tarian cuci rasuah ini didedikasikan khas buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persembahan yang dijayakan 515 warga Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu diiringi medli beberapa lagu patriotik yang disingkatkan menjadi muzik berentak rancap dan diikuti lagu baharu bertajuk cuci rasuah. Lebih menarik, kesemua mereka mengenakan baju berwarna jingga sebagai simbolik bahwa individu yang ditahan pihak berkuasa kerana disyaki terlibat rasuah akan memakai baju lokap berwarna oranye. Pengarah artistik konsep bagi sambutan Hari Kebangsaan, Rosnan Nordin berkata, Persembahan ini adalah kejutan untuk Perdana Menteri berserta lagu yang beliau hasilkan sendiri yang tidak pernah dimainkan di corong radio. Katanya, penggunaan penyapu dan tong sampah dalam tarian berdurasi kira-kira, 5 minit itu juga membawa maksud tersendiri bagi menggambarkan rasuah, yaitu jenayah yang dipandang keji dan kotor oleh masyarakat serta boleh merosakkan negara. Saya selalu baca kenyataan Anwar, beliau sering cakap pasal banteras rasuah. Kalau boleh daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya kes, saya tertarik dengan kenyataan ini. Saudara-saudara, bagi saya ini satu kredit terbaru untuk anak kelahiran Pulau Pinang itu. Beliau yang terpanggil untuk menghasilkan karya berkenaan sebagai menyokong usaha murni Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bagi saya, ini adalah satu kemenangan baru untuk Perdana Menteri, untuk PMX, untuk Anwar Ibrahim. Ini pasti satu lagi kejutan kepada musuh politik Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton-tonton-tonton, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, bagi sesetengah orang, Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling layak hari ini untuk terus memegang jawatan itu, bukan saja hanya satu penggal, tetapi dua penggal, tiga penggal, dan berpenggal-penggal lagi. Kerana mereka lihat komitmen dan kelebihan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hari ini. Makna kata, ini sudah tidak ada harapan lagi bagi Mahadir, Muhyiddin Yassin, dan juga siapapun yang memusuhi Anwar Ibrahim, yang ingin menumbangkan Anwar Ibrahim. Ini kita boleh kata, bagi sesetengah orang, mungkin beranggapan Mahadir dah tak ada harapan nak menjadi Perdana Menteri lagi. Muhyiddin Yassin pun dah tak ada harapan nak jadi Perdana Menteri lagi. Sedangkan baru-baru ini, Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Session Gua Musang, berkaitan dengan ucapan kontroversinya pada PRK Dundenggiri. Saudara-saudara, adakah dengan ini Anwar mempunyai harapan yang cerah untuk terus menjadi Perdana Menteri? Berkaitan dengan ini, terdapat banyak komen di dalam channel ini. Ada yang kata, Anwar layak forever Perdana Menteri. Ada yang kata, Muhyiddin Yassin layak jadi PM, tapi PM tepi. Ada juga berkata di sini, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya dipilih rakyat untuk jadi Perdana Menteri, kerana ada 115 sokongan, malangnya dia sudah ditipu. PMX sepatutnya kena resign. Berkaitan dengan komen ini, aku nak sentuh sedikit. Adakah sebenarnya 115 SD yang diperoleh Muhyiddin? Selepas pilihan rakyat umum ke-15 itu, sebenarnya memang ada. Tapi kalau ada, kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang dipilih jadi Perdana Menteri? Kenapa bukan Muhyiddin Yassin yang mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri? Maknanya, sudah pastikan Nur Ibrahim yang mendapat kesokongan ataupun SD yang mencukupi. Saudara-saudara, titah yang diperlukan Agong ke-16 pada ketika itu, selepas parlimen tergantung, di mana tidak ada parti yang mempunyai majoriti yang cukup. Titah yang diperlukan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha, bagi ahli politik ataupun parti politik, ahli parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan. Akhirnya, Anwar Ibrahim menerima titah yang diperlukan Agong ke-16, namun tidak bagi Muhyiddin Yassin. Dan akhirnya, PH dan BN bersama GPS, TRS, telah membentuk kerajaan berpaduan, bukan Muhyiddin Yassin. Di dalam komen yang lain juga berkata, Muhyiddin layak jadi PMTP. Ada yang kata, tidak layak, Muhyiddin tidak layak jadi Perdana Menteri Malaysia. Muhyiddin seorang pemimpin yang gagal, terbukti menjadi kerajaan pun cara tebuk atap. Saudara-saudara, ini sudah pasti satu tamparan hebat bagi Muhyiddin Yassin. Saya juga nak kata, seperti yang saya cakap pertama tadi, di mana mungkin sesetengah pihak sudah berfikir bahawa Anwar Ibrahim adalah PM paling layak. Nak kata, hadir Muhyiddin ataupun mana-mana pihak yang cuba untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, menumbangkan Anwar Ibrahim, nak gesa Anwar Ibrahim, letak jawatan. Akhirnya, perkara ini dipatahkan, perkara ini dimatikan. Kerana kita tahu, di sudut positif, ramai yang mahu Anwar Ibrahim terus menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, anda rasa selepas PRU-16, adakah Anwar Ibrahim masih mampu bertahan? Adakah mungkin sehingga PRU-17, PRU-18, Kerajaan Pakatan Harapan akan terus menjadi kerajaan? Saudara-saudara, mungkin ada yang melihat kelebihan bagi Anwar Ibrahim untuk memimpin kerajaan. Kerana mereka sudah mengetahui pimpinan Mahadir sebelum ini, pimpinan Muhyiddin Yassin sebelum ini. Nak cakap Mahadir jadi PM lagi, kita tidak boleh fikir. Umur Mahadir pada tahun depan sudah 100 tahun. Manakala Mahyiddin pula yang kini menghadapi kes Rasuah Janowi Bawang dan juga kes beliau baru-baru didakwa di Mahkamah Station berkaitan dengan Akta Hasutan. Saudara-saudara, Tuan-tuan-tuan, apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Terima kasih telah menonton!